Lebih satu bulan, warga Jorong Timbo Abu Pasaman Barat tinggal di tenda pengungsian. Kini mereka mulai merasakan gelisah. Bukan hanya karena tidur beratap terpal dan berlantai kasur tipis di atas tanah. Namun yang lebih mencemaskan adalah anak-anak mereka mulai diserang penyakit. Anak-anak mulai diserang flu, demam dan batuk. Hal itu disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak sehat. Karena mereka tinggal di tenda dengan sirkulasi udara yang buruk. Mereka sudah berobat kepada tenaga medis yang sesekali datang ke lokasi pengungsian. Namun karena kondisi lingkungan tidak mendukung, akibatnya proses kesembuhan anak-anak mereka pun menjadi terlambat. Mungkin karena cuaca di sini lah mungkin. Panas. Semuanya anak-anak di sini bisa sakit semua. Sama semua sakit. Demam apu, emang mangi kalau siku. Sudah berapa hari bu? Sudah seminggu itu. Sudah diobat bu? Alah. Itu kenapa bu? Kenapa itu bisa demam bu? Di abu siku, di dalam tenda mungkin. Tokoh masyarakat setempat berharap pemerintah menyiagakan petugas medis di lokasi pengungsian ini. Sejatinya harapan pengungsi ini merupakan sesuatu yang mengada-ngada. Dalam aturan tersebut, di masa transisi ini, warga korban bencana harus pindah ke Huntara yang berada di halaman rumahnya masing-masing. Tenaga kesehatan juga bertugas di tempatnya. Dalam hal ini adalah puskesmas. Jika warga ingin memeriksakan kesehatannya, maka warga harus datang ke puskesmas. Kecuali untuk warga yang menderita sakit parah atau ibu-ibu yang akan melahirkan. Eki Rafki melaporkan dari Pasaman Barat.